Halo bosku, ini depan saya sudah ada AELA D+, warna hitam ya Ini bentuk kuncinya seperti ini bos Jangan ketawa dulu ya bos Ini bisa di upgrade Upgrade kunci murau bosku Ini belum ada alarmnya Upgrade kunci sekalian alarm Ini tampilan depannya seperti ini Untuk fog lampnya, fog lampnya masih belum ada ya Fog lamp disitu 2 belum ada Untuk lampunya Ini lampunya masih pakai halogen Halogen Belum LDD ya Belum LDD Tampilan depannya itu, double layer Ini tampilan depannya Untuk tampilan sampingnya seperti ini Talang airnya belum ada ya Untuk pelletnya masih pellet kaleng Pelletnya kaleng Terus untuk sepionnya Hitam dop Bukan hitam glossy ya Nah ini perbedaannya kan Kelihatan Hitam glossy, hitam dop Untuk handle nya juga masih warna dop Handle nya masih warna dop Kuncinya seperti ini Bukanya ya Kayak gini bos Kita lanjut ke belakang dulu Tampilan belakangnya seperti ini ya Sangat simpel sekali Antenanya tinggal nambah Ini nanti Dikasihkan antena Sakfin-sakfin gitu Sudah bagus bosku Atau dipasang spoiler Bagus juga Untuk wiper nya belum ada Sensor parkir juga belum ada Ini Ayla D plus ya Sangat minimalis Kita coba lihat bagasinya ya Untuk buka bagasinya harus Buka dari depan sana dulu ya Baru bisa Tampilannya seperti ini Ada jaring-jaringnya Ini galon Bisa muat Dua lah ya Kalau Tiga gak bisa kayaknya Terlalu sepit Ambilannya seperti ini Nah ini Dapet Wheel dop Wheel dop ring 14 Interior nya Warnanya Kerem ya In grip nya Belum ada Oke langsung kita Coba ke depan aja ya Explore bagian depan aja Ya ini adalah Tampilan layout Dari dalamnya ya bosku Untuk kemudiannya Seperti ini Polos Hitam polos Biasa Gak ada tombol-tombol Door trim nya Seperti ini Ini plastik semua ya Plastik semua Plastik Sudah central lock Sudah ada central lock nya ya Tinggal pasang alarm aja Kisi AC di sebelah situ Tombol-tombol Dummy disitu ya Kalau mau pasang Pasang bisa Untuk setirnya Hitam polos Seperti ini Head unit nya Masih standar ya Head unit nya Ini standar Diganti satu set Yang LED To screen Sama kamera parkir Itu Estimasi Biayanya Satu setengah aja Untuk AC nya Dia masih Seperti ini ya Masih Knop Tombol-knop Ya iyalah Bosku Tombol-knop Hard plastik Semua Di upgrade Bisa sih ya Sampai jumpa